Oke, sesi kali ini kita akan membahas review mengenai tim kedua, yaitu Specious. Kita akan langsung aja masuk ke live demonya. Oke, untuk Specious kita coba lihat apakah sudah ada, pernah di download. Oke, ternyata saya belum download. Kita cari Specious. Oke, ini timnya. Kita install, teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar sampai timnya selesai di install. Oke, kita activate. Oke, ini sudah aktif, Speciousnya. Coba kita lihat ke website-nya kita. Oke, teman-teman. Untuk tim Specious, kita lihat sudah aktif di website-nya kita. Dan secara otomatis, dari tim CapOne menjadi Specious, mereka berubah. Dan kalau kita lihat ini ada secara di body terbagi dua kolom. Ada sidebar-nya dan ada body. Dan footer-nya pun tetap empat kolom. Oke, dan footer text-nya pun sudah berubah lagi. Oke, mari kita masuk ke dalam fitur dari tim Specious. Oke, Specious sendiri mempunyai versi Pro-nya. Tapi yang akan kita bahas ada versi Free-nya. Jadi, teman-teman, kita akan bahas fitur-fitur yang disediakan oleh Specious. Satu hal yang saya suka dari Specious adalah di widget-nya. Widget pada body itu sangat customized dan kita bisa bermain-main di area situ. Oke, kita akan masuk ke menu pertama, yaitu global. Kita lihat ada apa saja yang bawaan dari Specious. Untuk color. Untuk color, kita bisa pilih kita mau yang white atau yang dark. Kalau dark, kita lihat. Oke, dark seperti ini. Saya akan tetap pakai yang white saja. Kita publish saja, nggak apa-apa. Lalu untuk typography, tetap kita bawaan dari Specious. Kita bawaannya lato, baik body dan heading. Sedikit lebih simple dari cap 1. Karena sangat sedikit sekali, menu-menu yang disediakan oleh Specious. Tapi tidak apa-apa. Kita bisa mempergunakan fitur dari plugin custom CSS untuk text. Jadi typography bisa kita lewatkan. Lalu untuk background juga warnanya kita bisa pilih. Untuk sementara saya pakai background yang standard dari Specious. Lalu layout. Layout untuk Specious cukup lumayan. Karena dia bisa memilih layout dengan beberapa tipe. Box layout. Ini jadi website kita kelihatan kotak. Atau white layout. Saya akan pilih white layout. Oke, jadi full. Dan saya ingin pakenya full page. Oke, full page. Nah, teman-teman lihat kan. Berubah. Oke, ini kita publish aja, teman-teman. Oke, kita balik ke global. Sudah selesai. Kita masuk ke header. Ada site identity. Seperti biasa, site identity adalah title dan tagline. Kita akan lewatkan. Kita akan lewatkan. Ini site identity. Sama seperti cap 1. Lalu ada header media. Header media ini kita bisa taruh video-video. Contoh, saya akan taruh YouTube. Oke, kita akan taruh YouTube ya, teman-teman. Salah satu. Saya ingin cari, karena ini kita teman-teman nanti brown rice. Coba kita lihat ada brown rice. Oke. Asal aja kita ambil. Copy link location. Lalu kita masukkan di sini. Taster. Lalu kita publish. See, teman-teman. Akan muncul di website kita. Video YouTube yang kita insert di dalamnya. Jadi, kita bisa membuat website kita sedikit lebih interaktif. Seperti ini, teman-teman. It's a good thing for your website. Jadi, itu salah satu keunggulan dari Species. Lalu top bar. Top bar juga kita bisa bermain-main di sini. Untuk sementara saya lewatkan saja, teman-teman. Primary header. Primary header kita bisa lihat. Kita bisa pilih seperti ini. Atau kita pilih yang seperti ini. Nah, ini turun. Oke. Ini kita pilih yang tetap seperti biasa. Lalu primary menu. Nah, kita coba. Tadi di cap 1, search icon-nya tidak bisa muncul. Kita lihat di sini. Apakah muncul? Muncul, teman-teman. Jadi, tadi ada bug. Display menu in one line. Nah, kita bisa buat menu seperti ini, teman-teman. Tapi saya tidak mau. Kita ganti. Lalu, switch to new responsive menu. Ini kalau website kita makin menyesuaikan. Layarnya menyesuaikan. Menunya akan menyesuaikan juga. Oke. Header button. Ini kalau ada. Kita bisa tambahkan header button-nya. Text sama link-nya. Oke. Kita header kita sudah selesai. Lalu kita masuk ke bagian slider. Untuk di spacious, teman-teman. Menfitur slider sudah disediakan oleh spacious. Jadi, sehingga kita tidak perlu pakai plugin metaslider. Itu salah satu keunggulan dari spacious. Sedangkan kalau tadi di cap 1 tidak ada fitur slider. Sehingga kita perlu pakai plugin metaslider. Oke. Di karena kan kita sudah ada slidernya. Jadi, kita akan lewatkan. Kita akan lewatkan slider ini. Oke. Untuk konten, kita lihat. This header title. Hide page post header title. Saya tetap mau pakai. Puncul. Nah, block post display type. Apakah mau yang large atau medium. Atau alternate medium atau full content. Saya akan pakai yang large saja. Bawaan. Single post juga. Kita ada beberapa fitur. Saya akan pakai yang standard dari spacious. Untuk page juga. Cuman ada feature image in single page. Check to enable the feature image in single page. Oke. Kita pakai standardnya saja. Ini whether kita ingin tampilkan feature image di post tersebut atau tidak. Kita masuk ke bagian footer. Footer widget area. Ada. Kolomnya ada. Empat. Kita cuma butuh tiga. Kita bisa pilih tiga. Nah, teman-teman. Lebih cantik ya teman-teman ya. Lalu kita bisa social link. Nah, social link ini kita bisa nih teman-teman. Aktifkan misalnya. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Nah. Salah satu keunggulan dari spacious. Dia sudah menyediakan teman-teman. Sehingga kita tidak perlu seperti ini. Kita add satu-satu. Karena kita sudah add satu-satu. Kita lewatkan saja social link ini. Lalu untuk menu juga kita sudah pakai menu top. Untuk widget sendiri. Nah, teman-teman lihat. Widget sendiri. Di spacious. Sang. Banyak. Dan memudahkan kita untuk meng-customize website-nya kita. Terutama di bagian business top sidebar. Lalu yang bagian dari business ini. Top, middle, middle left, middle right, bottom. Ini sangat bagus sekali. Jadi, nanti saya akan tunjukkan di demo brown rice website kita. Ini sangat-sangat terpakai sekali, teman-teman. Jadi, widget sangat banyak sekali. Kita bisa pakai either dari, apa namanya, standardnya. Right, left sidebar, header. Lalu ada tambahan dari business. Lalu ada contact page sidebar juga. Ada arrow page sidebar juga. Lalu ada footer juga. Bawahnya 4. Seperti ini. Kita pakai 3. Jadi cukup lengkap untuk widget-nya. Salah satu keunggulan dari spacious. Lalu homepage setting, seperti biasa. Kita tinggal pilih static page. Ini sudah tersetting juga. Kalau additional CSS juga kita bisa setting juga. Nah, khusus di additional, biasanya kita akan lebih banyak bermain di custom CSS. Nah, ini adalah team spacious. Spacious dan cap 1 yang telah kita bahas. Dua team yang sering saya pakai, yang saya pilih. Ini karena kedua team tersebut kompatibel dengan plugin-plugin yang telah kita pelajari pada sesi sebelumnya.